Intro Terima kasih saudara anda masih bersama Liputan 6 Daerah Jawa Timur Seorang bocah berusia 11 tahun tewas tertabrak kereta barang jurusan Jakarta-Surabaya di dekat rel desa Sukorejo, kecamatan kota Bojonekoro Korban tertabrak saat bermain layang-layang terlalu dekat dengan rel dan tidak tahu jika ada kereta melintas Korban bernama Muhammad Bagaskara berusia 11 tahun warga kelurahan Sumbang, kota Bojonekoro Korban terpental beberapa meter dari rel hingga terluka parah dan meninggal di lokasi kejadian Sebelumnya korban bersama teman-temannya bermain layang-layang di sekitar rel kereta Karena jaraknya yang terlalu dekat dengan rel, korban tertabrak kereta Menurut tetangga, korban dan teman sebayanya sering bermain di dekat rel kereta karena memang jarak permukiman dengan rel juga dekat Saat kejadian diduga korban tidak menyadari ada kereta melintas Bahkan korban juga seolah tidak mendengar bel panjang kereta Yang jelas itu tidak main layangan sama teman-temannya Habis itu? Teman-temannya Jadi begitu ada kereta dia tidak tahu Kebetulan kereta itu keras dari arah barat Satunya dari arah temur Terlempar sampai sini nih ya? Iya terlempar Kelas berapa Pak siswa itu? Kira-kira kelas 6 Kelas 6 SD ya? Kelas 6 SD ya Biasa atau pemain ke sini anaknya itu? Iya orang rumahnya sini Jadi kadang yang mancing Ya sama teman-temannya Jenasa korban langsung dievakuasi oleh polisi Bersama dengan petugas keamanan PT KAI Ke kamar jenasa rumah sakit umum daerah Sosodoro Jati Kusomo Bojonegoro Petugas mengimbau agar warga yang beraktivitas di sekitar rel kereta Lebih waspada dan hati-hati Sebab seringkali kecelakaan terjadi Karena korban tidak menyadari ada kereta melintas Muhammad Hodim melaporkan dari Bojonegoro Saudara dugaan kasus kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT terjadi di Jombang Seorang anggota polisi diduga Dianiaya oleh istrinya yang seorang bidan hingga terluka Sang istri marah karena dituduh selingkuh oleh suaminya Anggota polisi Briptu FZ yang berdinas di Polsek Plosok Jajaran Poles Jombang diduga dianiaya oleh istri sendiri Penganiayaan terjadi di rumah mereka di perumahan di desa Pulolor, Kecamatan Jombang Kejadian tersebut sempat menghebohkan warga sekitar Briptu FZ dikabarkan bertengkar hebat dengan istrinya YN yang berprofesi sebagai bidan di RSUD Jombang Diduga keributan sempat membuat Briptu FZ terluka akibat ditusuk obeng sang istri YN marah karena dituduh selingkuh oleh suaminya Namun pihak Polres Jombang membantah adanya penusukan Kasih propam Polres Jombang Ibda Muhammad Degu mengatakan Pertengkaran hanya berujung aksi pelemparan ponsel Sehingga Briptu FZ terluka dikening giri Posisi korban saat itu sedang tidur Kemudian mengalami tadi komunikasi cek cop Kemudian spontan langsung dibukul sama HP Informasinya juga terkait masalah perselingkuhannya? Enggak, sementara menurut pemeriksaan kita Sementara belum ada tanda-tanda ke arah situ Hanya kesalahpahaman biasa saja Kini polisi masih mendalami kasus ini dengan memeriksa pasangan suami istri tersebut Dwi Mujarso melaporkan dari Jombang Kita ke informasi ringan sodara sambut datangnya tahun baru Islam Atau yang dikenal masyarakat Jawa dengan satu suro Ribuan warga di lereng Gunung Semeru, Lumajang Menggelar tradisi grebek suro di kawasan hutan bambu Selain bentuk syukur, tradisi ini juga merupakan harapan warga terhindar Dari ancaman bahaya letusan Gunung Semeru Diawali dengan arak-rakan gunungan hasil bumi Ribuan warga lereng Gunung Semeru Dua desa di kecamatan Candipuro, Lumajang Dua desa di kecamatan Candipuro, Lumajang Menggelar selamatan grebek suro Tradisi yang rutin digelar setiap tahun baru Islam ini Sebagai bentuk syukur atas hasil bumi Serta bertujuan agar warga terhindar dari ancaman Gunung Semeru Yang setiap waktu mengancam mereka Belum selesai tradisi digelar, ribuan warga langsung berebut gunungan hasil bumi Hingga membuat kericuhan saling lempar hasil bumi yang mereka ambil Meski ricuh, warga mengaku senang karena tradisi ini hanya digelar sekali dalam setahun Dan hasil bumi yang diperbutkan dipercaya telah diberkahi oleh Tuhan Kenapa bisa dapat sedikit Bu? Tidak bisa ngambil Oh lagi berhubung ya Tidak bisa ngambil ya dilempak-lempak Tidak lempar-lempak Bu, kenapa ngambil sayur di sini? Ini nyana buat apa Bu? Ini mau ditanam di rumah Oh mau ditanam Kenapa nggak beli aja Bu? Kalau lebih pilih ngambil yang sini untuk ditanam? Ya, itu banyak katanya saya Ya, ikan lempar Tapi gimana Bu, waktu proses gerbekan itu gimana Bu? Ya, semproses, semangat Senang Senang Sempat desak-desakan atau gimana? Iya, desak-desakan nih, dileparin sampai kaca matahai, kena lepar-lepar tomat itu Jadi Bu, ngambil apa saja ini? Sembarang Mas masih kira-kira Sama kabar jua, sama kakak ini Sayur, buat Bersama seluruh lapisan masyarakat Untuk mengadakan keselamatan bersama Yaitu gerbek suruh Dengan arah-araan Seluruh Apa namanya Penghasilan hasil bumi dari warga masyarakat desa super wujud Tujuan kami mengadakan seperti ini adalah Yang pertama adalah wujud Rasa syukur kita kepada Allah Karena atas apa yang telah diberikan Air yang jernih ini bisa digunakan untuk sehari-hari Untuk kehidupan warga masyarakat Juga untuk pertanian dan sebagainya Juga kami memberikan suatu permohonan kepada Allah SWT Agar desa kami terhindar dari malapetaka atau marah bahaya Ataupun bahaya apapun yang bisa membahayakan desa super wujud Tradisi gerbek suruh yang menjadi tradisi warga Semeru ini Menjadi daya tarik usatawan Karena juga menampilkan kesenian lokal Nur Salim melaporkan dari Lumajang Saudara jika Anda mencari spot wisata menantang namun penuh sensasi Air terjun belawan di Bondowoso mungkin layak jadi pilihan Tersembunyi di celah tebing pegunungan Air terjun ini memiliki karakteristik dan keunikan Sebab mengalir sangat deras hingga seolah menghilang ke perut bumi Air terjun ini mengalir di tengah lebatnya hutan di desa Kalianyar kecamatan Ijen Bondowoso Derasnya aliran air di celah tebing pegunungan seakan membelah keheningan desa di lereng pegunungan Ijen Ya inilah air terjun belawan Yang bersumber dari puncak kawah Gunung Ijen Spot ini berjarak kurang lebih 3 jam perjalanan ke arah timur dari pusat kota Bondowoso Butuh perjuangan ekstra untuk menuju lokasi ini Setelah berjalan kaki melewati kebun sawi Pengunjung harus melewati sejumlah anak tangga Serta menembus jalan setapak berbatu Saat kaki mulai letih Ada sumber kecil yang bisa digunakan sekadar untuk membasuh muka Namun lelah berjalan tak lama lagi akan terbayar Sebab air terjun belawan hanya berjarak sekitar 30 meter dari sumber air ini Pemun sawi, terus ada juga pohon-pohon abukat Ada juga anak tangga dan juga tadi kita menemukan sumber air panas Jadi meskipun medannya terbilang cukup sulit Tapi bisa dilihat di belakang itu sudah terbayarkan sekali Cukup menarik ya karena alirannya benar-benar geras Dan juga ditambah lagi di dinding tebingnya itu ada lumutnya begitu bagus Jadi saya akan akan ini jadi tampak lebih sempurna Sebelumnya sudah pernah ke sini? Belum, ini pertama kali saya ke sini Dan cukup menarik dan saya pasti akan datang lagi Air terjun ini terlihat semakin eksotis sebab mengucur deras dari celah tebing Sehingga airnya seolah menghilang ke perut bumi Deretan lumut yang menyelimuti tebing bebatuan menambah pesona air terjun belawan Momen ini pun tak disiasiakan oleh siapapun tanpa mengabadikannya dengan kamera Menariknya lagi, pengunjung tidak ditarik biaya alias gratis Untuk masuk ke spot air terjun ini yang masih jarang dikunjungi pecinta wisata pegunungan Tommy Iskander melaporkan dari Bondowoso Ya, sodara informasi tadi sekaligus menjadi akhir percobaan kita Dalam liputan 6 daerah Jawa Timur kali ini Atas nama seluruh kru yang bertugas Saya Wadadisa Smita mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda Selamat beraktifitas dan salam SCTV Terima kasih telah menonton